Ini caranya ceknya sebenarnya gampang sekali ya Kita ambil screen capture dulu Kemudian masukin ke Google Image Keluar itu thumbnail video aslinya Nah di thumbnail video asli setelah kita cek Itu dia berbahasa Inggris Kita akan masuk ke yang kelima Soal video Gorontalo Eh bukan video Gorontalo Video Saya gak bisa Gak ikut-ikutan itu Gimana mau Ini video Martin Paes Lancar berbahasa Indonesia Saat diwawancara Wah ini untuk penggemar timnas ya Nah itu ringan deh Suaranya Eh bukan itu Jadi ini adalah video Martin Paes Videonya ada tapi suaranya disulih gitu ya Ini video ketika terakhir main lawan Australia Kalau gak salah ya Australia Yang dia kewalahan yang bercerita sampai Berulang kali menyelamatkan bola Nah ini ketika Ini caranya ceknya sebenarnya gampang sekali ya Kita ambil screen capture dulu Kemudian masukin ke Google Image Keluar itu thumbnail video aslinya Nah di thumbnail video asli setelah kita cek Itu dia berbahasa Inggris Berbahasa Inggris bukan Berbahasa Indonesia Dan kemudian saya coba telusuri lagi Pernah ada berita di salah satu media Menyebutkan Bang Paes ini memang lagi belajar bahasa Indonesia Pasca dia diambil sumpah Resmi menjadi WNI Oke Tayang dimana sih mas ini? Ini di Facebook ada Tapi saya nemuin di Facebook Tapi untuk Berita Dia itu ditemukan di media mainstream Media-media Credible gitu ya Maksudnya Martin Paes ingin belajar bahasa Indonesia Itu iya Jadi kalau Bang Margi mau ngajarin dia bahasa Indonesia Mungkin silahkan hubungin Saya sih ya Saya mau dong jadi Nggak ngajarin gitu Oke Yang nonton apa tuh? Yang lihat terbanyaknya mas ya? Yang banyak Yang ngeklik cuma satu Ada beberapa yang Cuman ini banyak kloningannya Oh Ini memang kalau tidak diklarifikasi Main share-share aja Taunya dia udah jago bisnis bahasa Indonesia Bisa ya Dan Nggak tau ya Belakangan ini ada banyak akun-akun Yang bercerita soal sepak bola Ya Jadi Memang tren hoax itu Akan menumpang Di informasi yang lagi tren Oke Nah ketika Numpang gelap Ketika Indonesia lagi booming Bolanya lagi booming Artinya orang akan berburu informasi itu di Google Ataupun di chat, GPT dan lain-lain Oke Nah disitu mereka ini Melakukan seperti ini Ada yang bikin konten di Youtube Ada yang bikin konten di Facebook Ada juga yang di Instagram Nah yang di Facebook Karakternya hampir sama dengan Youtube tadi Oke Mereka bikin konten Bikin video Supaya mendapatkan engagement tadi Oke Oke Dan memang sih Kalau kita bicara dampak negatifnya Tidak terlalu parah mas ya Ya Artinya lebih kepada mungkin orang-orang ini Ingin menunjukkan bahwa Marte ini udah lancar loh Mas Indonesia begitu kan Artinya bukan dalam rangka fitnah Atau menyebabkan kebohongan dan sebagainya Begitu ya Oke Ada juga yang sebenarnya mereka Mencoba men-translate gitu ya Oke Karena banyak mungkin menonton Oh Ya 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 Untuk mencermah bahasa Inggris Udah translate aja Oke Dan pakai AI kan bisa Kita lacak Supaya kemudian Bahasa Inggris Kemudian kita sulih Jadi bahasa Indonesia Udah banyak sekali ya Oke Jadi kesimpulannya Mas Nasnil Video Martin Pais Lancar berbahasa Indonesia Saat diwawancara Hoax Hoax ya Oke Oke Hoax Memang bisa Tapi satu-satu ya Belum lancar Terima kasih Terima kasih Kemarin saya lihat Dia lagi ini ya Mencoba kuliner Indonesia ya Mungkin harus banyak makan Lontong sayur kayaknya Biar agak cepat lancar ya Bahasa Indonesia Makan pecelele Bang Pais Oke Terima kasih Mas Nasnil Sekarang kita masih punya Dua lagi ya Pemirsa ada dua isu lagi Berita lagi Yang kita akan bahas Kita akan cek faktanya Yang ke enam Aduh Saya agak-agak gimana nih Bacanya ya Ini soal Ini mohon maaf sebelumnya ya Mas Nasnil ya Ustadz Abdul Somad Masuk rumah sakit Karena sivilis Iya ini Maaf ya mas ya Jadi memang Kadang-kadang Menjadi tokoh publik itu Beresiko Beresiko Dan harus siap juga Dengan fitnah dan sebagainya Tapi Ini Parah banget ya Ini udah fitnahnya Iya ketelaluannya Dan Ketika kita Buka Ini ternyata adalah Foto dari Ini kan Ini berarti link berita ya Mas Screen capture berita Oke Dijadikan video Enggak Enggak Screen capture aja Tapi kan di Reels itu kan bisa dikasih Oh iya 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 Suara dengan musim Iya 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 Nah ini Tayang di Facebook Ada dua akun yang saya ketemukan Di tayang di Di September kemarin Dan di dua akun itu Menyatakan informasi yang sama Ustadz Abdul Soma Titik 2 Masuk rumah sakit RS Karena kena penyakit Sipilis Itu yang diimpulkan oleh akun tersebut Nah Kemudian Disitu ada tanggal Beritanya 2004 Jam berapa itu ada Nah Setelah kita Dia kan menyebut nama Media Salah satu media ya Dan Ketika saya cek Di media tersebut Kan bisa kita Kita telusuri Fotonya ada Tapi judulnya ini gak ada Oh Oke Si apa Situsnya memang ini Situsnya memang ini Cuman Beritanya bukan Fotonya ini Hanya ininya aja judulnya ya Oke Nah setelah kita Cek itu adalah Judulnya adalah Kronologi UAS Yang diduga Dideportasi dari Singapura Oh iya waktu itu rame Iya 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 Pernah rame kan waktu itu Iya 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 UAS waktu itu Dideportasi Karena alasan Bahkan sempat ditahan Berjam-jam katanya kan ya Di bandara Karena dianggap Oke Khotbahnya terlalu Keras Ataupun terlalu Berisiko mungkin Terlalu ekstrim mungkin Bagi Singapura Nah video Foto yang ada Di screen capture ini Diambil Kemudian Diganti judulnya Oke Oke Nah Ini tayang di Facebook Dan Sampai tadi Saya cek itu masih ada Mas ada ya Mas ada informasi gak Mengenai Apa Background dari Pemilik akun ini Si Arzelianox ini Bisa kita spill Dia memiliki follower 159 Dan Apakah memang sering Membuat postingan-postingan Yang Ya seperti inilah Ya Untuk menyudutkan Ulama atau toko agama Begitu Benar Dia banyak Memproduksi konten Yang itu Menyudutkan Kelompok Islam Agama tertentu Masyab tertentu Oh Masyab tertentu Ya ya Apa ya Dalam agama itu Kan ada juga yang Kelompok-kelompoknya Golongan Golongannya ya 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 Dan Dia Banyak memproduksi Konten-konten Seperti itu Memang ini tendensi Sekali ya Dan mengarah ke fitnah ya Oke Baik Mas Asil Kesimpulannya Untuk berita Atau isu Ustadz Abdul Somad Masuk rumah sakit Karena sipilis Hoax Oke Hoax ya Memirsa ya Kita doakan Terlepas ini Berita yang bohong Atau fitnah Kita doakan selalu Ustadz Abdul Somad Selalu dalam keadaan sehat Amin Amin